Hai assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat siang-siang menjang sore ya ini sore masih kita masuk sore sih jam setengah tiga sore ini kita lagi merontokkan ini guys ya merontokkan kedelai dari kulitnya nah ini dibantu kepin lantulilah harinya hari panas dan ini memang kayak gini cara merontokkan kedelai katanya beli dari kulitnya kita pukul-pukul ya kita pukul-pukul gitu biar rontok biar nanti ringkas terus bisa terpisah dari ininya ya jadi nanti lebih ringkas lagi kayak gitu soalnya ini kalau hujan tuh bingung gas kita naruhnya kayak gitu coba kita taruh di sini di babrakan amben sini itu di apa namanya ini tempat tidur lah begitu pas sengaja memang ditaruh disini buat naruh-naruh barang kayak gitu biar nggak kena banjir nah ini kita lagi kerja ada barang kepin kita anu dulu kita kerja dulu mumpung panas dan dipukul-pukul seperti itu ya kalau nalau nenebin saya pelan-pelan biar tidak apa jenengnya meletik meletik biar tidak meletik-meletik nah pukul-pukul saja pukul-pukul saja nah ini kita bareng-bareng kita pukul-pukul disini gas gampang 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 bahwa iman juga nanti biar rontok kalau sudah nanti enak gitu nyimpennya itu gampang kayak gitu yang kiri kau nanti ini kan tepat jariangnya tepat jariangnya terbalik baik-baik nanti kalau nanti kita rontok ini enak guys tapi belum bisa semuanya ya semuanya semuanya ini paling enggak nanti jadinya tuh lebih ringkas lebih ringkas sama nggak coba ya orang-orang kebebasan hujan itu udah ingin nam kita naruh ke tempatnya itu ini mulai rontok dan 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 selamat menikmati ini cara tradisional merompokkan dari batangnya selamat menikmati terima kasih 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 Nah kayak gitu guys Nanti hasilnya kayak gini loh guys Nah ini hasilnya Rontok semua kan Ini kualitasnya lumayan bagus ya Ketimbang dari pada yang kemarin Ini walaupun sedikit tapi Bagus Itu hasilnya Kacang kedelainya Mantap Membersihkan lagi nanti ini Jemur lagi biar gak Biar keringnya sempurna Gak rusak Kalau di Apa namanya Ditunggu setahun gitu gak rusak Kebetulan Harinya juga lagi Redup ya Gak terlalu panas Soalnya juga sore Ini mendung sudah Mendung hitam Itu yang mengalangi matahari Mendung hitam Lihatin semangat Oke ya Terus Oke nanti dilanjut guys Sudah hampir selesai Sebagian sudah saya taruh disitu Itu besok dijemur lagi Itu masih ada kedelainya Banyak Dan ini hasilnya ya guys ya Hasil Kedelainya Seperti ini Tuh Baru nanti Tapi ada yang Ada yang bagus Ada yang Gak kayak gitu lah Ada yang hitam Ada yang Sempurna Amatnya nopal juga lagi Cari rumput tuh guys Di atas rumahnya Banyak rumput soalnya Ini karena sebek Ini karena sebek Lama dong mau Ini karena Mendayaan Nutuh Rasa diranya tak tegar Mau ini tanggung Tanggung Nah ini kita mau Beresin dulu ya teman-teman ya Mau kita beresin dulu Yang apa ini Yang itu dulu Itu mau saya kumpulkan Soalnya sudah menurun hujan Sudah mulai gelap Nanti kalau kehujanan Ini bahaya Awannya Mau turun hujan Kita bereskan dulu Baru nanti Ini dikumpulkan Tidak tahu dapatnya berapa ini Tapi itu masih ada Ada Yang belum rontok ya Besok dipukul-pukul lagi Yang ditaruh itu Nah oke teman ya Ini sudah selesai Ini kita ngumpul Nelias mumpul-mumpul Yang tadi Dan ini hasilnya Oh panas lah Nah ini hasilnya guys Sudah terkumpul Ini tinggal Ini besok tugasnya Mumpul yang bagian Minteri Ini gajah Sekarang sudah selesai Ini tinggal Laruh di karung Sama milah-milah Ini yang ada Yang masih ada kotor-kotorannya Kayak gini Tapi ini sudah sore ya Hampir setengah empat Jadi kita Angkat gajah Soalnya Tidak mau cintan Kalau mau di Jemur lagi Oke kita Taruh di Nah kita Tidak taruh di karung Saja bisa Bisa di jemur lagi Kalau ini sudah aman ya Walaupun Bisa tidak panas Ini Sudah Termasuk Bergolong kering Jadi aman Kita masukkan karung Oke Belum dipilah-pilah Ini masih campur Dengan tanah Banyak tanahnya Terima kasih Selamat menikmati. oke teman ya nanti ini kayak yang dijual ke tukang tempe saja yang bikin tempe biasa gitu ya dijual ke tukang tempe gak tau harganya berapa tapi nanti kalau sudah kering ya karena ini masih proses jembur beberapa hari lah dua hari paling sudah kalau panas pul kering delainya bagus kok lumayan bagus kuning kuning-kuning tua ya soalnya ini mananya pas memang benar-benar sampai warna tua tapi ada sebagian yang gini ya kayak rusak kayak gini kayak gini tapi aman lah ini biasa lah ya ini lumayan bagus daripada tahun kemarin padahal ini curah hujan tinggi mantap suasana sorenya seperti ini ya kawan ya gak ada orang lagi dah pada ke ladang jam 3 lewat sudah ini jam 3 lewat mataharinya panas tapi gak menyengat lagi soalnya ada mendungnya tuh guys ya terhalang sama awan mendung kayak gitu ini masih ada itu yang belum dibersihkan ini dulu beresi kita rehat dulu sebentar nah ini dia di bawah tuh suasana sore di kampung damai ya guys ya terasanya tuh enak damai kayak gitu nah pada ayam kenapa itu kur 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 kenapa 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 ada orang gak oh ada mbok bun guys ada mbok bun yang lagi cari kayu bakar belarak nah oke ya oke ya teman ya sampai disini dulu videonya terima kasih untuk yang sudah nonton kita pamit undur diri dulu selamat istirahat dan selamat bekerja untuk kalian yang masih bekerja mungkin yang sudah mau pulang kerja hati-hati di jalan kita pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa